Intro Halo guys, balik lagi dengan gue Melisa dari Channel TofemTV Nah hari ini melakukan review mobil keluarga SUV keluaran dari Mitsubishi Ya kali ini ada Mitsubishi Expander tahun 2018 1500cc automatic ultimate Kilometernya ini baru berjalan di 23 ribu aja Nanti ada beberapa part yang sudah di upgrade dari Mitsubishi Expander kali ini Stay tune dulu jangan lupa-mana-mana Nah dukung channel TofemTV dulu Caranya kalian tinggal klik tombol like, komen, share, subscribe di channel bawah sini, oke? A broken glass while I'm thinking in my head I mind my own, I don't even break a sweat This matters is insane, why you still live in vain? I'm not the one, you're the victim of your own mistakes Okay guys kita langsung mau mulai aja review di bagian eksteriornya dulu Nah seperti yang teman-teman lihat ini lampu hazardnya Mel-nya lain ya Nah jadi biar teman-teman tahu untuk di bagian lampu sennya dia di upgrade seperti sequential LED yang ada pada mobil Toyota Alphard di 2018-2019 ya Jadi ini dia sudah penampakannya sudah yang seperti model Alphard atau new model ya Kalian bisa lihat untuk dari si lampu sennya Oke seperti yang teman-teman lihat di bagian bawah ini juga lampu sennya ya yang warna orange ini Jadi dia selaras di bagian atasnya juga Oke fog lampnya ada di bagian paling bawah banget ya yang bulat kecil ini Oke teman-teman untuk di bagian grillnya expander itu dia tidak terlalu neko-neko ya Jadi kalian bisa lihat ada beberapa potongan grill ya 3 buah grill plus logonya Mitsubishi yang segitiga ini Nah untuk mesinnya ini dia ada di 1500 cc ya otomatik Jadi banyak yang sudah tahu juga untuk di bagian mesinnya Oke teman-teman lampu sennya ini tadi kan di bagian depan ya Untuk yang sequential LED nya Oke guys nah untuk di bagian depannya kita sudah bahas ya lampunya Nah spionnya ini kalian bisa lihat ya untuk lampu sennya juga sama Di bagian kanan maupun di bagian kiri Jadi dia tetap sama seperti Mitsubishi expander pada sebelumnya Jadi dia tidak ganti ya yang diganti hanya di bagian depannya saja Oke kita lanjut untuk di bagian bannya Di sini bannya dia menggunakan mereknya Dunloop Ukurannya dia ada di 205 per 55 ringnya di 16 Velgnya ini dia sudah two tone ya jadi warnanya yang di silver sama yang warna hitam ini Untuk ground clearance nya mobil SUV ini pasti aman banget Jadi kondisinya di kawasan banjir ya maupun di kawasan polusi tidur Mobil ini gak akan bikin makin turun justru makin enak oke Oke teman-teman di bagian spionnya kita sudah bahas tadi Ini dia juga sudah retrack ya kalian bisa atur nanti di bagian interior Ataupun kalau bisa kalian kunci mobil ini nanti dia otomatis akan terlipat juga Untuk di bagian sampingnya dia punya talang air ya Dengan tulisannya expander sampai ke bagian belakang Oke terus juga untuk di bagian handle pintunya Nah ini handle pintunya yang warnanya silver ini Oke Nah bunyinya seperti itu ya Jadi dia ditambah lagi sensor seperti suaranya Oke lalu di bagian atas juga ada syakvin yang warna hitam itu Untuk bentukan dari bodi si expander ini cukup unik ya menurut Mel Dia dengan 3 row 3 seat Jadi bisa menampung banyak orang enak banget Terus juga luas banget di bagian dalamnya Tapi sebelum itu kita mau bahas dulu untuk di bagian stop lampnya Stop lampnya tidak diganti melainkan sama ya seperti ini Nah Lalu ada emblem dari logo si Mitsubishi nya Emblem expander di bagian bawah Lalu ada ultimate dari tipenya ini tipe paling tinggi Plus ada kamera mundurnya ya di bagian sebelah sini Oke Sekarang kita mau langsung lanjut aja Lihat di bagian bagasinya Nah ini yang tadi Mel bilang Untuk bagasi dari Mitsubishi expander atau interiornya Ini tuh sangat bener-bener nyaman banget ya Tiga row seperti ini Yang pertama ini ada jaring-jaringnya Terus juga untuk di bagian kita lihat di bagian bawahnya Buku servis buku manualnya masih komplit semua ya di dalam Segitiganya P3K nya ada semua Bahan serapnya ada di mana Mel? Ada di bagian paling bawah ya di sebelah sini Nah kalian lihat ya Dia tidak tertutup cover Jadi kalian bisa lihat secara langsung oke Untuk kursi nya ini dia dilapisi dengan kulit Oke guys nah sekarang Mel sudah di bagian driver nya Yang pertama kita mau bahas untuk di bagian kursi nya dulu Nah kursi nya ini kan dia semuanya sudah dilapisi dengan kulit Kalau di bagian driver maupun di bagian penumpang ini sama-sama masih manual ya Nah kalian bisa lihat pengaturannya ada di bawah Lalu untuk di bagian samping untuk kita lebih bersantai Ataupun kita mau lebih tegak Nah ini bisa juga ya Kalau misalnya kalian mau lebih tinggi ada pengaturannya juga Nah ini memang lebih rendah ya Tinggal diputar aja Terus kalau misalnya kalian pengen lebih tinggi lagi ini bisa ya guys Tinggal kita putar balik Oke Oke seperti ini sudah Untuk di bagian door trim nya ini dia ada tiga warna ya Ada yang warna black ada yang warna beige Sama ada perpaduan dari wooden panel nya Untuk tombol lock dan unlock cabin di bagian sebelah kiri Untuk yang auto window cuma di bagian driver nya aja Selebihnya di bagian belakang itu kita mesti secara manual ya Lalu untuk spion nya ini dia sudah retract yang tadi memang sudah bahas di bagian exterior Untuk dari expander ini 2018 dia sudah start shop engine alias dia sudah keyless ya Di bagian sebelah kanan Lalu ada pengaturan lampunya Nah ini lampu untuk lampu utamanya Masih lampu utamanya terus lampu dekat ya Nah ini untuk lampu sen nya Suaranya kalian bisa denger ya Jadi dia sudah ganti ini suaranya Oke Lalu lampu jauh sudah tadi Untuk di bagian sebelah kiri ini untuk dari wiper nya Ya teman teman Setirnya dia sudah kulit dan ini ada tombol di setirnya Atau kontrol setirnya ada untuk connect lepon mode Nah ini mode biasanya ke bagian head unit ya Nah ini bisa kita atur Lalu ini ada volume Kita coba ke home dulu Nah ini kan aux Kita bisa off kan aja Terus ini untuk atur volume Dan juga ini ada untuk Excedent nya ya Jadi biar kita untuk berbicara Nah kalian tinggal klik Please say the name or comment for your phone Jadi seperti ini Tinggal kalian bicara aja Oke Mail close aja Oke deh Sekarang kita langsung lihat Untuk di bagian Oh sebentar ini agak keras nih teman teman Untuk dari teleskopik nya Nah ini dia masih cara manual Dan karena saking jarang dipake ya Jadi keras banget loh ini Oke ini sudah ke lock ya Jadi sudah aman Tidak akan kendur lagi Oke Untuk kilometernya bisa langsung di shoot aja Ini kilometernya di 23.500 sekian ya Jadi ini kilometernya asli Ini untuk lihat trip A nya Terus ini untuk pengaturan dari cahayanya ya Oke ini informasi Untuk trip A trip B Nah ekonya Untuk kilometernya kalian bisa atur Seperti ini ya Nah ini ekonya Kalau nyala Nah ini dia ada informasi Kalau misalnya di 8.000 km lagi Atau sekitar 4 bulanan Ini kalian melakukan service rutin gitu ya Pilihan pengaturan Nah jadi kita balik lagi aja ke trip A Oke Next kita langsung lihat aja Di bagian dashboard nya Ini dia masih plastik Kedengeran banget ya teman teman Terus head unit nya Ini sebenarnya head unit nya mini Tapi ini ditambah dengan Aksesoris di sampingnya Jadi membuat dari mobil ini Tampak lebih besar ya teman teman Sebentar ini mah harus keluarkan dulu ya Yap Nah ini menunya Simple sekali Ini sekarang Mereka lagi connect Pakai bluetooth audio Jadi bisa ya Untuk mobil dari expander ini Pakai bluetooth Kalau mau pakai radio juga bisa Ya teman teman Pakai aux juga bisa Oke di bagian bawahnya Ini ada lampu hazard nya Sama ya Jadi suaranya dia sudah diganti Ada 4 buah AC Di bagian depan Di bagian tengah Lalu ini untuk pengaturan AC nya Ini tempat charge nya Terus untuk kita taruh barang barang kecil Ya di bagian bawah sini Bisa Untuk kamera mundur nya Ya teman teman Ini tadi Kita sudah Bahas di bagian eksterior ya Nah suaranya pun beda ya guys Jadi kalian bisa denger juga Seperti ini Dan kamera masih bersih banget ya Oke Kita back again Ini rem tangannya Ini ada 2 buah cup holder Di bagian tengah Lalu ini ada juga Untuk kita taruh barang-barang Nah ini lumayan dalam ya Jadi bisa kalian taruh keperluan-keperluan kalian Oke next Di bagian Bawah sini Nah di bagian bawah sini Ada tempat-tempat Untuk kita taruh barang Plus ini ada tambahan lagi barang ya Tadi buku service Buku manual ada di bagian belakang banget Jadi komplit Ini Ada sedikit Wooden panel nya Untuk diaksin di bagian dashboard nya Dan ini masih yang plastik juga ya Teman teman Oke ini ada 1 perbedaan lagi Atau 1 upgrade-an lagi Jadi kalian perhatikan Kalau bisa kalian Mikir Ini kayaknya bukan yang Ada di mobil Toyota Innova Betul banget ya Jadi orang ini upgrade Dia tambah di bagian atasnya Supaya memudahkan gitu Taruh kacamata Terus ini untuk pengaturan lampunya juga Nah ini lampunya semua udah LED Jadi terang banget Jelas banget ya Ada ambient light nya Di bagian tengah sini ya Warnanya biru Tapi gak bisa diatur ya guys Karena hanya bisa 1 warna aja Seperti ini gitu Sama seperti di Toyota Innova nya Oke Sekarang kita mau langsung lanjut aja Review di bagian penumpangnya Check it out Oke guys Nah kalian sudah lihat kan Untuk dari review Di eksterior maupun interior Ya Yang di bagian depannya Nah sekarang Langsung lanjut aja Di bagian yang terakhir Yaitu di bagian kursi penumpang Nah teman teman bisa dilihat ya Ini tuh dia dilapisi dengan kulit Dan ini dia sudah dijahit ya guys Jadi kalian udah terimanya Kondisi yang sudah Seperti ini Joknya terima kulit Warnanya yang warna hitam Terus di bagian door trim nya Juga ini dia ada aksen hitamnya Plus ada di bagian bawahnya nih Warna beige ya Dan ada wooden panel nya juga Di bagian sampingnya Oke Jadi untuk secara keseluruhan Mobil di bagian interior ini Gak bikin boring ya Ini ada lampu untuk bacanya Ada 4 buah pengaturan AC nya Ini yang langsung connecting ke bagian belakang Terus ada seat belt Masing-masing ya Seat belt Lalu untuk di bagian headroom nya Ini masih jauh banget ya Expander itu mobil yang enak ya Selain row nya ada 3 Terus di bagian belakang nya juga gak terlalu sempit Jadi bisa kalian taruh barang-barang Di legroom nya juga ini masih aman banget ya Jadi kalian bisa lihat kaki mel juga gak sempit sama sekali Kondisinya masih bersih dan oke juga ya Oke untuk sekarang di harganya Ini harganya kita buka di 200 jutaan rupiah Harga pastinya langsung teman-teman cek aja Di website-nya Autoframe Di bawah sini Di www.autoframe.net Atau bisa juga langsung travel mail aja ya Di 08138 94x Di 077 Pajaknya ini panjang di bulan 8 tahun 2022 Jadi udah panjang 1 tahun Kalian bisa langsung tinggal pakai Tinggal gas tinggal isi bensin aja Jangan lupa Untuk mobil Expander ini kita punya 2 unit Autoframe lagi punya 2 kembar Warnanya sama persis 2018 warna putih juga Kalau ini kita bukanya di plat B Kalau yang satunya lagi platnya F atau Bogor ya Nanti bisa langsung aja tanya-tanya lebih lanjut sama Mel Bisa hitungan secara cash maupun kredit Mau lihat foto S10K nya boleh banget Minta foto lengkapnya boleh juga Nanti Mel akan kirimin semuanya ke teman-teman ya Oke Sekian dulu untuk review dari mobil Mitsubishi Expander 1500cc automatic ultimate tahun 2018 Yang kilometernya baru berjalan di 23.000 aja Yang pengen dapetin mobil Expander ini Buruan nanti sebelum kehabisan Nanti mobil Expander nya gak ada lagi Nanti kalian bisa harus nunggu waktu beberapa lagi Beberapa waktu lagi gitu ya Jadi so buat yang pengen langsung dapetin mobil Expander Langsung cus aja ke website-nya Autoframe atau Autoframe aja Oke Sampai jumpa lagi sama Mel di review-review Autoframe TV selanjutnya ya Bye-bye 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 Untold stories they were left behind Silent breeze I got nothing on my mind This matters is insane Why you still live in vain I'm not the one You're the victim of your own mistakes It's sad to hear the lie So do the street align So do the street align You're the victim of your own mistakes ізwag You're the victim of your